Kalian punya terarium yang dari, apa namanya? Terarium besar, alasnya pake sumen, nah itu fullnya biasanya terasal. Selamat datang di Zeron Edu Park! Hai Sobat Zeron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita lagi santai-santai ini, apa lagi, taman terapai, di kolam terapi ikan. Sama si Roxy, nah kenal ini, ini namanya Roxy ya, yang kemarin ikut Panjat Pinang pas 17 Agustusan. Nah ini Roxy ini belum di medikur, pedikur ya guys. Kita akan medikur-pedikur sekarang. Kukunya udah panjang-panjang banget, kita akan potong dulu. Untuk potong kuku jawa, jangan terlalu panjang ya guys. Jadi teman-teman bisa potong bagian ujungnya aja yang runcing. Sama kayak potong ini, kuku kucing. Nah kayak gitu. Seperti itu aja ya guys. Untuk pengotongan kukunya itu di berapa bulan sekali, apakah minggu sekali gitu. Ini sebulan sekali juga cukup ya guys. Tergantung dia panjangnya. Itu gimana? Tapi biasanya dua minggu juga udah panjang. Karena cukup juga ini pertumbuhan si kukunya mungkin. Kalau nggak dipotong, ini bisa panjang banget kukunya. Dan sangat tajam. Karena kukunya ini kan kalau di alam ya, kukunya untuk mencabik-cabik si mangsa juga. Ini udah cukup pendek. Ini nggak repot lagi. Nggak repot sih. Senang-senang aja gitu. Potongin kukunya dia. Ini kita keep dari baby banget nih guys. Pas baby. Kondisi pas baby nih guys. Potongnya mungkin nanti saya munculkan ya. Kondisi pas baby. Jadi si dotnya ini kalau nggak salah nih ya. Kalau ngesalah dotnya ini full. Nggak tahu ini yang donat. Soalnya kita punya dua. Kita punya dua ekor yang keep dari baby banget. Selain si hala ya. Yang juga segede gini. Si roxy duluan kita keep. Terus yang satu lagi. Itu dotnya yang full. Pot baby full banget dotnya. Nah tapi sekarang udah beda. Nah si roxy ini juga kayak gitu gak? Jadi pas baby ini dotnya full. Tapi pas gede ini jadi kayak gini. Itu salah satu mutasi dari si diawak. Mutasi diawak. Jadi pas baby dotnya full. Bulet. Nah pas gede jadi donat. Sekarang jadi donat kayaknya. Tapi jangan ditanya ini makannya. Wah rakit banget ini guys. Ini juga padannya juga. Ini asli diawak dari pangadaran ya. Jadi ini bukan dari panah. pangadaran ini dari alam. Karena itu diawak. Untuk bikin ini separan misal pantor ini. Di alamnya itu masih banyak. Ini di alam masih banyak. Bahkan sering disebut sama. Karena suka masuk ke pemukiman. Tapi kalau. Apa? Kalau menurut saya. Kalau yang masuk itu satu ekor. Dan cuma makan sedikit ya. Tidak. 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 Selain jadi hama. Kan diawak juga jadi bahan obat ya. Oh ada itu yang bahan obat terus kulitnya untuk tas ya itu pasti banyak karena habisnya apa masih banyak juga itu kalau menurut saya kalau dibunyi terus itu kan pasti habis-habis kalau kalau nggak ada budi daya itu pasti habis Nah jadi kalau buat teman-teman saya saranin ayolah mulai budi daya jadi jangan di apa jangan berburu terus dari alam kalau kita budi daya ini kita ambil dari hasil budi daya kita menempatkan sih apa dia waktu ini sekarang ya dan ini dulu nah untuk untuk jadi lebih lemot seperti ini karena udah baby ya karena udah baby kita tidur dari baby jadi mungkin udah terbiata kita handle karena tetap harus kita sering handle kalau jarang handle pasti dia galak lagi jadi nggak galak sih lebih ke jampi jampi-jampi aja jadi kalau kayak gini dia pasti lari kalau jarang kalau tuning sudah cukup sering sih di handle kita coba turut berenang kalau temen-temen mau lihat dia jauh wawak berenang nih wah cukup banget 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 nah guys kalau di Alambiar itu sih biawak ini biasa buat berjam-jam ada di bawah air jadi berenang di dalam air itu bisa buat berjam-jam kalau bisa berapa menit juga dah merah dia lagi pantau ikan-ikan ya guys tapi kondisinya sudah gedung pengen makan tapi udah kenyang mau kita lihat apakah dia mau makan udah tuh kayaknya nggak tau doang tuh kan hahaha oke guys itu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya